hai oke guys baik lagi di video gua pada video kali ini gua mau sedikit mengulas tentang modifikasi motor VKJR pakai kopling manual dan bagi teman-teman yang mau pesan kopling di motor VKJR mungkin videonya jadi referensi buat teman-teman semua Nah di sini jadi gua pakai paket kopling manual merk CDR dulu gua beli sekitar Rp390.000 itu sudah termasuk rumah kopling juga untuk kelebihan memakai kopling manual di VKJR jadi tenaganya lebih responsif dan enak juga kalau misalkan dipakai buat tanjak ini dia penampilan dari kopling manual di VKJR nah ini penampilannya kayak gini pokoknya teman-teman kalau misalkan memasang kopling ini VKJR itu kelebihannya banyak banget motor jadi lebih lebih bertenaga dan enak dibawa dibawa buat ring-ring ini Oke langsung aja kita testnya gimana kita lihat hasil dari pemasangan kopling manual VKJR selamat menikmati oke guys jangan lupa subscribe channelnya ya biar kalian nanti dapat notifikasi dari channel ini oke see you bye bye